Oh halo teman-teman semuanya Halo apa kabar semuanya Semoga semuanya sehat selalu ya Balik lagi di channel youtube aku Gwendrin Bwe Jangan lupa like, subscribe, komen dan juga share video ini ya Guys di video kali ini aku bakal kasih tutorial dan beberapa tips Buat ngingkatin equipment ya teman-teman Kebetulan aku punya gelembung es ini tuh ada 3 Jadi aku lepas dulu yang aku pakai Nah kalau kalian mau equipment berwarna orange Kalian perlu 3 equipment yang sama Contohnya si gelembung es ini 3 buah sama tapi kalian tingkatin dulu Sampai level 1 plus 2 ya teman-teman Nah untuk menjadikannya orange Kalian perlu gelembung esnya itu level 1 yang plus 2 Sedangkan aku baru punya 1 ya level 1 plus 2 nya Yang lain tuh masih plus 1 guys Jadi perlu di upgrade lagi ya teman-teman Nah ini aku upgrade lagi Biar dia sama semuanya guys Nanti kalian buat juga untuk yang satu lagi guys Perlu 3 bahan ya teman-teman Nah ini yang satu lagi juga belum aku buat plus 2 ya teman-teman Jadi ini aku upgrade dulu guys Tuh tinggal di upgrade Digabung jadi level 1 plus 2 Udah lengkap semuanya tinggal digabung lagi guys Jadi dia kayak gitu guys bertahap Akhirnya dapet deh gelembung es yang warna orange ya teman-teman Wih gelembung es ini tuh ada efek kayak membekukan gitu guys Bagus sih kalau kita bawa Oke aku pasang dulu Tuh udah ada 2 nih guys Lumayan ya teman-teman Nah jangan lupa di upgrade ya guys Nah guys aku ada beberapa tips buat kalian Jadi kalau kalian mau gabungin beberapa equipment gitu Kalian mulai aja dari yang level rendah dulu ya teman-teman tuh Ini kenapa bisa kayak gini Kenapa harus dari level rendah dulu Jadi waktu kalian gabungin yang dari level rendah Ini yang warna abu-abu kalian gabungin Dia kan jadi hijau tuh Nanti kan dia naik-naik terus Jadi pas udah yang bagian atasnya tuh enak Tinggal digabung-gabung aja guys Jangan yang dari atas dulu Lebih bagus yang dari level rendah dulu Terus naik ke level atas guys Sampai ke yang warna ungu gitu guys Kalau pakai yang dari level yang abu-abu Kalian gabungin jadi hijau Nanti misalnya ada lagi bahan digabungin lagi-lagi jadi biru Pas udah sampai yang di warna ungu Kalian tinggal lihat aja mana Setiap lagi yang sama tinggal digabung gitu Kalau langsung yang dari warna ungu Itu tuh bahannya kalian udah gabung Terus tiba-tiba pas turun ke bawah Eh ternyata ada lagi nih bahannya di bawah Ketinggalan Gitu guys Lebih bagus dari bawah ke atas Biar kalau udah digabung Warna ungunya tuh kan jadi banyak gitu Tinggal pilih aja Yang mana mau digabung gitu temen-temen Jadi guys Jangan berkecil hati Kalau kalian gajah terus ngerasa Ya elah Dapatnya gak ungu Malah dapatnya yang abu-abu Yang hijau gitu ya Itu tuh gak apa-apa Kalian kumpulin aja Nanti kalau udah tiga Kalian tinggal gabung-gabung aja gitu Lama-lama kan nanti dia naik tuh Naik levelnya Naik menjadi ungu guys Wah mantep kan Apalagi ungu kalian itu Equipment yang sama Ada tiga Terus kalian naikin lagi tuh Masing-masing Level satu plus dua Level satu plus dua Sampai tiga Jadinya bisa kalian gabung Menjadi equipment legendaris Yang warna orange Temen-temen Nah guys Kayaknya semuanya udah kok Gabungin ya Coba ya kita lihat ke bawah Oh ini masih ada satu lagi Ketinggalan ya temen-temen Oke Nah Ada juga Equipment Yang bisa kalian pakai Samaan guys Misalnya kayak Cincin penjaga Ataupun equipment lain Boleh Dia pakai barengan itu Boleh Jadi Kalau si cincin penjaga itu Kalian pakai barengan kiri-kanan Kayak aku dulu pernah aku pakai Itu tuh menambah shield 25% guys Mantep kan Jadi kalau kalian punya bahannya Kalian suka tuh Butuh perlindungan double Kalian bisa pakai dua ya Temen-temen Dengan dua jenis sama ya Kiri-kanan gitu guys Oke Sekarang kita Lihat lagi Apa yang bisa digabung Disini tuh kan masih ada tuh Semua barang-barang Yang bisa kita gabung ya Dia tuh kan kayak ada Tanda panahnya gitu Yang ungu-ungu ini Masih bersisa Nah guys Khusus untuk equipment ungu Aku bakal pilih dulu Yang mana yang mau aku kembangkan Gitu Jadi sisanya untuk Aku korbankan Temen-temen Contohnya Si senjata Kayu ini Ini kan kurang Bagus ya Menurutku Jadi Ini bakal aku korbankan Untuk menggabungkan Senjata lain guys Gitu Nah Kalau senjata Dia bisa Dengan berbagai jenis Bisa digabung ya Baju juga gitu Jubah Terus cincin juga Kayak gitu Temen-temen Dia bisa digabung Tapi kalau kalian udah gabung Nanti senjata bahan Yang kayu ini tuh Dia tuh bakal hilang guys Ini aku gabung ya Tuh Ini kan udah naik nih levelnya Coba ya Kita lihat temen-temen Nah Kita lihat dulu Si Ini tadi Tongkat Staff Mystic ini Kita lepas Tuh Senjata yang tadi Yang pedang kayu tadi Udah gak ada lagi guys Dia jadi bahan gitu loh Jadi kalau kalian mau keluarin Si pedang kayu Udah gak bisa lagi Udah jadi bahan Dan bahan itu Bisa untuk upgrade Senjata yang mana aja Bisa upgrade Tombak ini Atau nanti Misalnya kalian dapet Tongkat durian gitu Bisa upgrade juga Pake bahan ini gitu guys Jadi harus ada yang dikorbankan Kalau pakai Equipment ungu ya Senjata baju jubah Pokoknya dia yang sejenis gitu Bisa saling Menggabung guys Dia bisa jadi berkorban Jadi bahan gitu ya Gitu temen-temen Jadi Kalau mau di upgrade Kalian harus pilih dulu Mana yang mau Kalian kembangkan Mau ditinggiin levelnya gitu Misalnya Yang bagusnya tuh Yang mana Dipilih dulu Terus Yang dikorbankan ya Yang lemah Maksudnya yang Gak bagus gitu skillnya Kayak gitu temen-temen Jadi ini beberapa Aku kumpulkan dulu Udah pada dua ya Tinggal sisa satu gitu Nanti dia kalau digabungkan Jadi orange gitu guys Kayak cincin penjaga nih Ada dua Terus tombak ini Apa sih tau Tongkat Kayak gitu ya guys Ya Kalian pintar-pintar aja sih Kalian baca dulu Keterangannya Kalian mau kayak apa Kalian mau senjata yang gimana Kalian baca Oh aku suka yang ini nih Yaudah Aku kembangkan yang ini Gitu guys Oke deh temen-temen semua Udah dulu Video aku kali ini Semoga kalian suka ya Jangan lupa like Subscribe Dan komen Di channel youtube aku Kue andrin Bye